Wahlu zaman, nah sekarang orang yang hidup di zaman ini Dunia, dunia, dunia Tolak budunia sampai ke negeri yang lain Hebat gak budunya, ayo Tinggalkan anaknya, ninggalkan keluarganya Gimana cara mendidik mereka, ditinggalkan mereka untuk cari dunia Kalau dari Hadramut pergi ke Jawa dulu Sebelum krisis loh itu Padahal dulu di Jawa ini dijajah sama Belanda Tapi mereka datang kesini cari dunia Saiki, anak penjajahi sorong tulik tunjuk di Indonesia Gak tau, ini apa ceritanya, anak dah paham ini Dulu yang ada di Hadramut di Arab itu Datang ke Jawa untuk bekerja cari dunia Itu padahal Belanda loh itu Zamannya Belanda di Janja Ini ada Belandanya, kok soro kita yang cari harta disini Ini so, pusing mangan lagi ya Faham ya Pikiran sendiri dari itu Di dunia itu luar biasa Tapi Alhamdulillah Mereka yang datang kesini ternyata juga bawa ilmu Juga bawa ilmu Mereka datang berbondong-bondong kesini Karena disana memang dalam keadaan krisis Jadi orang Arab dulu datang ke Indonesia itu juga karena tijaroh Cuma tijarohnya dari itu adalah bawa agiharaan agama Ini lebih banyaknya Belanda, Portugal datang ke Indonesia juga karena melihat Indonesia ini kaya Cuma dia duniawi hitungannya Sehingga ingin menguasai dunia yang ada di Indonesia Kekayaan yang ada di Indonesia Sambil buat VUC Dari VUC tadi itu terjadi penjajahan Portugal Paham ya Ngerti tidak sejarah ini Orang Arab datang ke Indonesia Mereka tidak ingin menguasai kekayaan Indonesia Tapi untuk manfaat Tetapi untuk manfaat Dan mereka tidak pernah berencana membawa kekayaannya ke Arab Karena mencari kebutuhan Dia mengajarkan agama ada dimana mah Ada dimana-mana Karena itu tidak ada mereka orang Arab membuat ingin menguasai kekayaan yang ada di Indonesia Tidak ada penjajahan dari Arab ada di sini Ada? Tidak ada Nah sekarang mau dikuasai lagi Indonesia ini Ada datang orang yang bukan di bumi Indonesia Bekerja ada di Indonesia Ingin memonopoli semua kekayaan Indonesia Dan mereka bukan cintakan begini Kekayaan di sini dibawa ke negerinya sana Kekayaannya dibawa ke negerinya sana Paham gak omongan saya? Cerdas kan? Nah Itulah yang terjadi sekarang ini Andaini setback lagi Telung atus seket 400 tahun yang lalu mau kembali lagi sekarang ini Cerdas enggak Andaini Mengulangi sejarah 400 tahun yang lalu lagi sekarang Ini yang terjadi sekarang Karena itu tidak bisa Kalau anda katakan ini adalah Arab-Arab ini Siapa mengajari benci kepada Arab ini? Kadang-kadang toko agama Kadang-kadang toko agama Ini agak benar gak? Benci sama Arab Eh orang Arab datang ke sini bukan mau menjajah Tapi menyebarkan agama Dan mereka tidak pernah menggotong kekayaan Indonesia untuk dibawa ke Arab Tanahnya yang di Arab dijual di Indonesia Lain dengan jenis yang lain Yang di sini dijual untuk dibawa ke negerinya Faham itu Andaini maksudnya itu? Yowis Wallahualam Tidak Tidak